Pahlawan Gurun Jilid 6. Begitulah mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat daya. Tidak lama hari pun mulai petang. Angin mulai meniup sehingga N.I.O.N. merasa kedinginan, katanya, perubahan hawa di sini sungguh luar biasa. Siang hari panas terik, sore hari hawa sudah sedingin ini. Hawa di padang rumput daerah sini memang beginilah, setelah malam nanti bahkan hawa akan tambah dingin lagi, ujar Sulem. Paling baik kalau nanti kita dapat menemukan rumah penduduk dan minta mondok semalam. Selama sebulan ini mereka terus mengarungi gurun dan melintasi padang rumput tanpa pernah ketemukan rumah penduduk, malam hari mereka berkemah, kehidupan demikian boleh dikata sudah biasa bagi mereka. Cuma sekarang berada di daerah yang berpenduduk, bila mereka dapat tidur nyenyak di dalam rumah tentu akan terasa sangat nikmat. Apalagi sekarang mereka sudah dalam wilayah sehe, mereka pun ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara. Maka mumpung hari belum gelap gulita, ketika ketemu sebuah rumah penduduk segera mereka mengetok pintu. Tak terduga rumah itu ternyata tiada penghuninya, cukup lama Sulem mengetok pintu dan tiada suara jawaban dari dalam. Ketika diintip melalui selah pintu, ternyata rumah itu memang kosong melompong, jangankan manusia, ayam pun tiada seekor. Sebagaimana umumnya pedusunan yang berpenduduk jarang setelah lama sekali baru mereka ketemukan lagi rumah penduduk yang lain, setelah pintu diketok, sama api lama juga tiada suara jawaban. Aneh, mengapa rumah di sini kosong semuanya kata N.I.O. Wan dengan heran. Selanjutnya beberapa rumah penduduk ditemukan lagi, tapi serupa tadi, semuanya tiada penghuninya. Sementara itu hari sudah tambah malam. N.I.O. Wan merasa menggigil oleh hawa dingin yang menusuk tulang, katanya, Engkau lem, memang betul kau, hawa semakin terasa dingin. Jika rumah tiada penghuninya, biarlah kita gunakan bermalam saja daripada tidur berkemah, ujar Sulem. Kurang baik kukira tanpa permisi menempati rumah orang. Bila kebetulan pemilik rumah pulang tentu kita akan menjadi malu, kata N.I.O. Wan. Sebagai anak keluarga kelas tinggi yang taat sopan santun, biarpun sudah hidup beberapa tahun di pegunungan sunyi tetap tak terlupakan tata adat itu. Aku cuma khawatir kau kedinginan, kalau kau tidak mau biarlah kita mencari suatu tempat untuk berkemah saja, kata Sulem. Sementara itu angin meniup semakin kencang, udara gelap gulita tertutup awan tebal, meski tidak turun salju, tapi hawa lebih dingin daripada turun salju. Lihat, rumah di sana ada sinar api, mungkin di sana ada orang, seru N.I.O. Wan tiba-tiba. Sulem sangat girang, cepat mereka berlari ke rumah itu. Tertampak pintu pagar setengah tertutup, di dalam rumah ada api unggun, tapi tidak tampak seorang pun. Sulem memeriksa ke dalam rumah, kiranya tempat itu adalah sebuah rumah gilingan, ada batu gilingan dan banyak jerami kering. Hanya tiada seorang pun. Aneh, api masih menyala, kemana pergi orangnya ujai Sulem heran. Si rumah ini penuh kayu dan jerami tanpa ditungguikan mudah terjadi kebakaran kata N.I.O. Wan. Biar kita yang menjaga baginya, kata Sulem dengan tertawa. Pada umumnya di daerah barat laut itu satu desa cuma ada sebuah rumah gilingan yang dimiliki secara bersama. Lantaran sudah menggigil, melihat api unggun itu, N.I.O. Wan lantas menghangatkan badan di samping api. Silahkan tidur saja, aku yang menjaga, kata Sulem. Kalau tuan rumah pulang, tentu aku akan malu. Engkau lem, silahkan mendongeng saja, aku tidak ingin tidur. Mendongeng apa aku tidak pandai bercerita. Ya, mengapa tuan rumah masih tidak nampak datang? Eh, aku menjadi teringat kepada sesuatu yang menarik, kata N.I.O. Wan tiba-tiba. Apa yang menarik? Lekas ceritakan. Kalau si menyebut pangeran Tinkok sebagai siluman buruk sebaliknya putri Minghowi cantik. Molek, masakah dia sudi menjadi istri laki-laki buruk rupa itu? Ah, itu kan soal biasa, kenapa mesti heran? Dia terpaksa atas titah ayahnya, mau tak mau harus menurut. Memangnya, maka aku menjadi khawatir bila pada malam pengantin mendadak seng putri mengamuk, kan lucu bukan? Sulam diam saja tidak menanggapi. N.I.O. Wan seperti merasa leluconnya itu tidak lucu, ia menghela nafas, lalu berkata pula, kasihan juga putri Minghowi itu, seng suami buruk rupa tidaklah mengapa, celakanya pangeran itu adalah laki-laki bejat lagi. Katanya kau hendak bercerita sesuatu yang menarik, mengapakah sendiri menghelana pastanya Sulam dengan menyengir? Engkau lem, jengiskan memperlakukan kau cukup baik, bukan? Dia telah menghadiahkan busur pribadinya padamu, bahkan menganugerahi kau sebagai ksatria kemah emas. Bila pangeran konyol Tinko itu mati di medan perang, wah, besar harapanmu akan menjadi menantu Raja Mongol itu. Buset, bicara kesana kemarin mengapa akhirnya aku dibawa? Awas, akan ku bikin kau kapok dan minta ampun habis berkata Sulam lantas acungkan jari tangan dengan lagak hendak mengkili. Tapi mendadak ia merandek dan mengedipi N.Y.Oan, lalu megumumam, aneh, baru saja aku seperti mendengar suara apa-apa, suara keresekan yang aneh, apakah suara tikus lari? Sekilas pandang tiba-tiba Sulam menemukan di atas lantai ada beberapa titik darah, Tadinya titik darah itu tertutup oleh jerami, baru saja Sulam menyomot segenggam jerami untuk umpan api sehingga titik darah itu kelihatan sekarang. Seketika timbul rasa curiga Sulam, baru saja ia bermaksud menyingkap ponggokan jerami untuk memeriksakannya, tiba-tiba terdengar suara detakan kaki kuda yang riu sedang mendatang dengan cepat. Air muka N.Y.Oan berubah, katanya dengan suara tertahan, apakah orang-orang seh itu datang kembali untuk menuntut balas? Bagaimana baiknya, engkoh lem? Sembunyi atau lambrak mereka coba lihat saja apa maksud kedatangan mereka sahut Sulam. Bisa jadi orang-orang lain yang lalu di sini. Tidak lama kemudian suara drapan kuda tadi mendadak lenyap, nyata ada lima enak penunggang kuda yang serentak berhenti di depan rumah gilingan itu. Rupanya mereka pun sudah melihat kuda-kuda Sulam yang tertambat di pagar, terdengar seorang di antaranya berseru, Hah, boleh juga kedua ekor kuda ini. Seorang lagi berkata, di dalam gilingan ada sinar api, pemilik kuda-kuda ini tentu berada di dalam, coba kita tanya mereka. Sudah beberapa tahun N.Y.Oan tinggal di Mongol, meski kedua orang itu bicara dalam bahasa seh, namun pembicara yang terakhir itu jelas berlogat Mongol. N.Y.Oan sangat heran, Mongol dan seh adalah negeri-negeri yang bermusuhan, mengapa busu dari kedua negeri itu bergail menjadi satu. Sementara itu orang-orang itu sudah menolak pintu dan melangkah masuk. Meski mereka bendandan dengan seragam busu tapi kedua busu seh yang ditemui Sulam siang tadi tidak terdapat di antaranya. Maka rada legalah hati Sulam dan N.Y.Oan. Siapa kalian? Datang dari mana bentak busu yang berlogat Mongol tadi? Kami kakak beradik adalah orang Hon yang bertempat tinggal di sekitar Leongsahtui, kami mengungsi ke sini untuk menghindarkan peperangan, sahut Sulam. Karena perjalanan yang cukup lama, pakaian Sulam berdua sudah kotor dan ada bagian yang robek sehingga tampaknya memang mirip kaum pengungsi. Cuma dasarnya N.Y.Oan memang cantik sehingga sukar menutupi wajahnya yang menarik itu. Busu berlogat Mongol itu merasa sangsi, katanya pula, apa benar kalian kaum pengungsi dari Leongsahtua? Apakah tidak kutemukan pasukan besar Mongol? Kami selalu menghindarinya, untung tidak kepergok, kata Sulam. Hektometer, prajurit Mongol kan bukan setan iblis, kenapa kalian mesti takur? Huh, kukira kalian ini tidak mirip pengungsi punya kuda sebaik itu, timbrung seorang busu seh. Kulihat kedua ekor kuda di luar itu adalah kuda pilihan sedikitpun berharga ratusan tahil perak seekor. Betina ini pun sangat menggiurkan bawa pulang saja dia, sambung busu seh yang lain. Nanti dulu mendadak busu berlogat Mongol tadi membentak. Agaknya dia adalah pemimpinnya sehingga busu yang lain menjadi mengkeret oleh bentakannya. Mendadak, nada busu berlogat Mongol itu berudah, tangannya sambil tunjuk busur besi yang di bawah Sulam itu, apakah busur ini milikmu? Tergerak hati Sulam, ia pikir orang ini tentu pernah melihat busur baja milik jengis Khan ini, tapi dia kenal siapa aku, maka dapat dipastikan dia bukan anak buah CP yang dikirim untuk menangkap diriku. Setelah mengetahui seluk-beluk pihak lawan, kemudian Sulam menjawab, busur ini pemberian seorang temanku. Tampaknya busu Mongol itu tambah kaget, tanyanya pula dengan ragu-ragu, pemberian temanmu? Siapakah temanmu itu? Masakah dia memberikan busur ini kepadamu? Benar temanku ini baru ku kenal di Holin beberapa bulan lalu, sahut Sulam. Tentang siapa dia tidaklah enak ku katakan, cuma dia cukup menghargai diriku sehingga menghadiahkan busur pribadinya ini, malahan memberikan sebuah medali emas lagi padaku. Medali emas? Di mana? Coba lihat. Pinta busu itu. Sulam sudah bertekad akan menyerempet bahaya, ia pikir bila busu itu tidak mengetahui dirinya sedang buron, Tentu dia tak berani membikin susah padanya bila sudah melihat medali emas. Maka medali emas pemberian Ming Haui itu lantas dikeluarkannya dan berkata, Boleh kau melihatnya, tapi jangan sampai orang lain juga mengetahui aku memegang medali emas ini, dibalik kata-katanya seakan-akan memberi tanda bahwa ia pun sudah tahu siapa busu Mongol itu. Keruan busu Mongol itu tersipu, cepat dijawabnya, Ya, pahamlah aku, simpan kembali saja medali emas itu. Kita tahu sama tahu, aku takkan membocorkan rahasiamu, kau pun tidak perlu menyiarkan tentang pertemuanmu dengan aku. Kukira kau tentu paham maksudku. Kiranya busu Mongol ini mempunyai tugas rahasia di negeri sehe. Beberapa busu sehe itu telah kena dibeli olehnya dan telah berkomplot. Setelah melihat medali emas dari sulem, busu Mongol itu mengirali sulem juak punya tugas rahasia seperti dia sendiri, hanya tugas masing-masing berbeda, maka perlu sama-sama pegang rahasia, kalau perlu saling membantu malah. Busu Mongol itu pikir orang ini punya medali ksatria kemah emas, memagang busur pemberian kan pula, tentu dia adalah utusan pribadi kan, sebaliknya dia sendiri cuma anak buah mufali, jelas kedudukannya jauh di bawah sulem, sebab itulah dia tidak berani semibrono lagi kepada sulem. Sebaliknya beberapa busu sehe itu tidak kenal medali emas ksatria kemah emas segala, mereka malah mengomel, katanya pengungsi Rudin masakah membawa emas begitu, tentu kedua muda-mudi ini bukan manusia baik-baik. Busu Mongol itu lantas mementak dengan mendulik, tutup bacotmu. Kalian muta semua, lekas kalian minta maaf. Tidak apa, tidak tahu tidaklah salah, boleh suruh mereka pergi saja, aku mau tidur, ujar sulem dengan tertawa. Ya, ya, sahut busu Mongol itu tersipu. Lalu ia memberi tanda sambil mementak lagi, lekas enyah semua. Kuatir titik darah di lantai tadi dilihat oleh busu Mongol itu, maka sulem sengaja duduk bersandar dionggokkan jerami untuk menutupi noda darah itu, katanya, maaf aku tidak mengantar. Orang sehem memang kasar, harap saudara jangan marah, kata busu Mongol itu akhirnya. Cuma kami memang sedang memburu seorang penting, orang ini berusia tahun 1930-an, pada pipi kiri ada bekas luka panjang, bila ketemu orang ini harap saudara bantu membekuknya. Baik, akan ku perhatikan bagimu, jawab sulem. Seperginya busu Mongol itu dengan tertawa yang Iyawan berkata, tak nyana medali ini pun berguna meski berada di negeri sehe. Cuma melihat sikapmu tadi, agaknya di dalam rumah ini benar-benar ada orang bersembunyi. Apakah tadi kau menemukan sesuatu? Kiranya yang Iyawan tidak melihat titik darah tadi. Ternyata sulem tidak menjawabnya, tapi lantas berseru, silahkan keluar kawan. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar suara mendesis, mendadak sebuah piau telah menyember keluar dari onggokan jerami. Untung sebelumnya sulem sudah siap sedia, cepat ia mendorong Iyawan di sebelahnya, piau itu melayang lewat di sebelah telinga Iyawan, dari bau langu yang tersendus, Iyawan yakin piau itu pasti berbisa. Ketika menoleh Iyawan melihat seorang merangkak keluar dari onggokan jerami, seger Iyawan berseru memperingatkan sulem berbareng ujung pedangnya diancamkan pada leher orang itu sambil membentak, siapa kau? Hektometer, untung kalian tidak mati, boleh kau bunuh saja, kenapa banyak omong sahut orang itu dengan serak? Setelah rada tenang dan memperhatikan, ternyata orang sekujur badan berlumuran darah, usianya antara tahun 1930-an, pada pipi sebelah kiri ada bekas luka panjang. Sadarlah Iyawan, cepat ia tarik kembali pedangnya, katanya, tentunya kau adalah buronan yang dicari orang tadi bukan kami telah menyelamatkan kau, kenapa kau malah memaki kami? kalian adalah serigala satu sarang dengan orang-orang tadi, memangnya kau sangka aku tidak tahu. jengek orang itu. Hektometer, jangan kalian harap dapat menangkap aku, boleh majulah, paling sedikit seorang di antara kalian harus binasa bersama aku. Ternyata tangan orang itu menggenggam sebuah piaw pula dan mengeluarkan bau langu seperti piaw tadi, jelas dia sudah bertekad akan mati bersama lawan bila mana Sulem dan Iyawan mendekatinya. Melihat piaw yang dipegang orang itu serupa dan sebentuk dengan tokliong piaw milik Turek Seng yang khas itu, Sulem menjadi sangsi, katanya dengan tertawa, kawan kau telah salah paham. Sejak tadi aku sudah mengetahui tempat sembunyimu, kalau aku mau menjual kau, masakah kau bisa selamat sampai sekarang? Tempat ini bukan tempat aman bagimu, sebaiknya lekas kau katakan terus terang, pernah hubungan apa kau dengan Turek Seng? Apa kau kenal Song Tilun dan istrinya? Hektometer, kembali orang itu mendengus, tidak perlu bermain lidah untuk memancing pengakuanku. Aku sudah melihat medalimu tadi, memangnya kau kira aku bisa gautipu. Rupanya di dalam tempat sembunyinya tadi, orang itu telah mendengar semua percakapan Lee Sulem dengan N.Y.O.N. Ia mendengar N.Y.O.N. bicara tentang Putri Minghui, lalu dengar Sulem bercerita tentang hadiah busur baja dari jenis kon itu, kemudian melihat pula medali emas, tentu saja ia curiga dan menganggap Lee Sulem sebagai pengkhianat yang menjual diri kepada orang Mongol. Sebab itulah betapapun Sulem memberi penjelasan tetap tak dipercaya oleh orang itu. Selagi kehabisan akal, tiba-tiba terdengar pula suara derap kaki kuda yang rius sedang mendatangi pula. Jangan-jangan tartar tadi tidak percaya padamu dan datang lagi kembali, kata N.Y.O.N. kuatir. Bukan rombongan tadi, yang datang sekarang hanya tiga penunggang kusa, Ujar Sulem. Sekarang baru kelihatan belangmu, coba ingin kulihat apa yang akan kau katakan lagi jengek orang tadi. Kau jangan bingung, lekas sembunyi lagi, akan ku bereskan untukmu, kata Sulem. Belum lenyap suaranya, ketiga penunggang kuda sudah sampai di depan rumah gilingan, seorang di antaranya berteriak, disinilah bocah itu. Ketiga orang yang datang itu terdiri dari seorang lama, seorang laki-laki dengan wajah bengis, seorang lagi berbadan pendek, dari muka dan dandanannya dapat dipastikan adalah orang Han. Laki-laki bermuka bengis itu lantas berteriak, haha, itu dia, sembunyi di situ bangsa cilik itu rupanya orang yang luka tadi belum sempat sembunyi sehingga terlihat dengan jelas di bawah cahaya api. Saat itu Sulem telah menyingkir ke sudut ruangan, ketika mendadak ia muncul dan siap di ambang pintu, laki-laki itu menjadi kaget dan membentak, siapa kau apa kau minta mampus? Lekas enyah dia bicara dalam bahasa sehes sehingga tidak diketahui apa artinya oleh Sulem. Sebaliknya laki-laki pendek tadi dapat mengenali Lee Sulem adalah orang Han, ia terkesiap dan berseru, nanti dulu, sobat dari garis manakah kau? Si pendek itu adalah orang Kangowulung, dia menduga Lee Sulem pasti bukan semblarang orang, maka suruh laki-laki seh jangan bertindak dulu. Namun laki-laki seh itu tidak ambil pusing padanya, dengan marah ia lantas memburu ke arah Sulem. Hektometer, apakah tuan rumah di sini, mengapa suruh kami pergi jengek N.I.O.Wan mendadak? Tadi dia berdiri di belakang Sulem, dalam kegelapan laki-laki seh itu tidak memperhatikan di balik pemuda itu masih ada seorang lagi. Melihat kecantikan N.I.O.Wan, laki-laki seh itu terbelalak matanya, cepat ia menyingkir ke samping agar bisa memandang N.I.O.Wan dengan jelas, lalu katanya pula dengan suara lunak, perempuan muda, yang hendak kami tangkap adalah bangsa cilik ini, boleh kau menyingkir saja di sana, si pendek mendongkol akan kedunguan kawannya itu, kalau kedua muda-mudi itu berada bersama bocah Suleung yang sedang dicari itu, mustahil mereka tiada sangkut paut satu sama lain dan mau tinggal diam tidak ikut campur. Ia tidak tahu bahwa laki-laki seh itu bukanlah dungu, soalnya ia sudah kesemsem oleh kecantikan N.I.O.Wan sehingga otaknya sudah kebelinger. Lama yang berkasa, jubah, merah sejak datang tadi tidak bersuara, kini mendadak ia mendekati Sulem, lalu tanya dalam bahasa Han yang kaku, apakah kau li Sulem yang buron dari holin dari logatnya jelas lama itu adalah orang Mongol. Keruan Sulem terkejut. Ia tidak pernah melihat lama ini, tapi dapat menyebut namanya. Ia menduga lama itu tentu datang dari Lyong Sahuwi, mungkin di tempat pangeran Tinko itulah dia telah melihat gambarnya. Karena sudah dikenali, Sulem juga tidak perlu pura-pura lagi, dengan angkuh ia menjawab, benar, aku li Sulem adanya. Aku tidak senang tinggal di holin, maka aku bebas untuk kemanapun. Kau ingin apa? Kau tidak suka tinggal di holin, tapi Khan inginkan kau kembali ke sana seru lama itu dengan tertawa. Haha, malam ini kita rupanya ketumplek rejeki besar. Bocah ini adalah buronan Khan, mungkin jauh lebih penting daripada bangsa Cilik Suleong. Biar bocah ini serahkan padaku saja, kalian yang tangkap bangsa Cileong itu. Habis berkata lama itu terus putar tongkatnya yang bergelang sembilan dan menyodok iga Li Sulem. Dalam sekejap itu terdengarlah suara mendering nyaring disertai mengkilatnya sinar pedang. Lama itu rada tercengang ketika tongkatnya kena ditangkis oleh pedang Li Sulem. Begitu tongkainya bergerak pula, segera ia menyeram pangkaki lawan. Mendadak Sulem angkat kakinya terus menginjak seret, berbareng pedangnya menusuk leher lawan. Berbahaya sekali jurus yang dimainkan Li Sulem itu, bila tenaga kakinya tidak kuat menginjak tongkat tim bersih lama, seketika kakinya akan patah. Sebaliknya kalau lama itu tidak mampu menghindar, pasti lehernya akan tembus dan binasa. Dalam detik yang menentukan mati hidup itulah, kedua pihak telah sama-sama memperlihatkan kemahiran masing-masing. Mendadak lama kasa merah mendorongkan tubuhnya ke belakang sambil membentak, roboh tongkatnya terus mengungkit, tertampaklah Li Sulem mengapung ke atas, dia tidak roboh, tep malah mencelat ke atas. Rupanya si lama bermaksud membikin Li Sulem terguling dalam keadaan kehilangan keseimbangan badan. Tak terduga Li Sulem memiliki ginkang yang tinggi, ia malah meloncat ke atas dengan tenaga ungkitan lawan. Si lama sendiri meski sempat terhindar dari leher tertembus, tidak urung pecinya jatuh terserempet pedang. Dalam gebrakan ini terang si lama telah kalah setengah jurus. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa, Li Sulem yang mengapung di udara itu terus menggempur pula ke bawah. Cepat si lama menangkis dengan tongkatnya. Pedang sulem menutul batang tongkat lawan, kembali ia berjumpalitan di atas, lalu tancap kaki dengan tegak di atas tanah. Melihat beberapa kali jurus pedang Li Sulem itu, laki-laki pendek tadi terkejut, serunya, kiranya adalah murid kok pengyang. Baik, aku ingin berkenalan dengan kau punya tatmokyam hoat. Meski perawakan orang itu pendek kecil, tapi sangat gesit, tahu-tahu ia sudah menubruk maju, senjatanya terdiri dari sepasang boan keampit, di tengah berkelebatnya sinar pedang dan bayangan tongkat tiba-tiba ia pun menerjang maju. Kedua senjata bentuk pensil menyerang sekaligus yang satu menotoki bun hiat, yang lain mengarahian hei hiat. Kedua tempat ini adalah hiatu mematikan di tubuh manusia. Ilmu tiam hiat yang keji bentak Sulem. Cepat tubuhnya berputar, sekaligus ia sampuk tongkat di lama, berbareng menangkis pula totokan pensil si pendek. Bagus mau tak mau dipendek memberi pujian atas ketangkasan lawan. N.I.O.N. bermaksud membantu Sulem, tapi laki-laki seheng bengis tadi telah mulai memburu ke tempat sembunyi orang yang terluka tadi. Cegah dia seru Sulem. Tanpa ayal N.I.O.N. lantas menjulurkan pedangnya sambil membentak, mundur sana. Semula laki-laki seheng itu anggap sepele kepada si Nona, dengan cengar-cengir ia menjawab, Eh, Nona cantik, kenapa begini galak dengan tangan kosong ia terus hendak merebut pedang N.I.O.N. Orang itu mengira N.I.O.N. cuma Nona cilik yang masih muda belia, betapapun kepandainya juga terbatas. Tak terduga ilmu pedang N.I.O.N. adalah ilmu pedang Gaudipe ajaran kakaknya sendiri. Ilmu pedang Gaudipe mengutamakan kegesitan dengan gerak serangan yang lincah dan aneh. Mendadak ujung pedang miring ke samping tahu-tahu menabas kembali dari arah yang tak tersangka. Sinar pedang berkelebat, sepotong jari laki-laki itu telah tertabas. Keruan laki-laki seheng itu berjingkrak kesakitan, kaget dia dan gusar pula. Sebaliknya kawannya orang. Han malah tertawa dan berkata, makanya jangan kasok merayu segala. Paling perlu bekuk dulu betina itu. Orang seheng itu lantas membentak dengan murka, kurang ajar. Masakah kau mampu lolos dari genggamanku? Segera ia lolos goloknya terus menubruk kerah N.I.O.N. disertai pukulan dan bacokan. Rupanya ia telah menerima pendirian kawannya untuk membekuk N.I.O.N. sekalipun nanti mesti melukai si nona. Biar kau pun kenal kelihaya nonamu jengek N.I.O.N. Dengan gerak yang lincah pedangnya menyempuk golok lawan ke samping, berbareng ujung pedang terus menabas pergelangan lawan. Semula laki-laki seheng itu anggap dirinya terlalu gegabah sehingga dilukai oleh N.I.O.N. Ia tidak percaya nona cilik secantik ini mempunyai kepandayan tinggi. Tapi sekarang dia baru tahu rasa oleh serangan N.I.O.N. yang hebat itu lekas-lekas ia menggeliat, menyusul sebelah kakinya lantas menendang. Terdengar suara, bret, sarung tangan kulit laki-laki seheng itu tergores oleh hujung pedang, sebaliknya karena tendangan orang cukup ganas, terpaksa N.I.O.N. menghindarinya. Sesudah itu keduanya lantas merapat untuk bergebrak lagi. Setelah dua kali kecundang, orang seheng itu tiap berani semibrono lagi. N.I.O.N. juga tidak berani gegabah karena tahu tenaga lawan jauh lebih kuat. Yang satu menang kuat dalam hal tenaga, yang lain lebih gesit dan bagus ilmu pedangnya, meskinya sukar menentukan kalah menang dalam waktu singkat. Tapi lantaran sekali gebrak laki-laki seheng itu sudah kecundang dengan terpotong sebuah jarinya, mau tak mau banyak mengurangi ketangkasannya, maka dalam beberapa jurus kemudian ia menjadi kewalahan malah diserang N.I.O.N. secara gencar. Di sebelah sana keadaan Li Sulem juga terdesak karena satu harus lawan dua laki-laki pendek itu sangat lincah, sepasang senjata pensil berputar cepat dan berani menyusup maju si tengah berkelebatnya sinar pedang Li Sulem. Dalam dunia persilatan adalah pamao yang menyatakan makin pendek, makin berbahaya, yang dimaksudkan semakin pendek senjata yang digunakan semakin berbahaya serangannya. Nyatanya boan koan pit yang dipakai itu panjangnya cuma dua kaki, tapi jauh lebih sukar dilayani dibanding dengan tongkat silama yang panjangnya lebih lima-enam kaki. Serangan dari jarak dekat itu selalu mengincar ia terpenting di tubuh Li Sulem, sedikit meleng saja tentu bisa celaka. Namun serangan tongkat silama ternyata mempunyai caranya sendiri. Terdengar suara gemerincing dari sembilan gelang yang terpasang di ujung tongkat itu semakin nyaring dan mengacaukan pikiran Li Sulem. Beberapa kali hampir-hampir saja ia kena ditonjok oleh tongkat lawan itu. Melihat Sulem terdesak, Nyawan menjadi khawatir. Segera ia melancarkan serangan susul menyusul sehingga laki-laki sehet tidak mampu menangkis dan terpaksa melompat mundur. Kesempatan ini lantas digunakan Nyawan untuk menyelingap lewat dan bergabung dengan Li Sulem. Dengan posisi dua lawan tiga keadaan mereka menjadi lebih baik, tapi tetap terdesak di bawah angin. Penaga Nyawan lebih lemah, belasan jurus lagi ia sudah mulai berkeringat dan terengah. Haha, binasakan yang laki, tinggalkan perempuannya untukku, seru laki-laki seh itu. Hatos yang jin adalah orang suci, aku akapun tidak ingin rebutan perempuan dengan kau, kenapa kau tidak sabarankan akhirnya pasti milikmu, ujar laki-laki hal itu dengan tertawa. Begitulah kedua orang berolok-olok sendiri seakan-akan Nyawan sudah pasti akan tertawan sebentar lagi. Keruan hampir-hampir meledak jantung Nyawan saking gusarnya. Pertarungan di antara jago-jago silat paling pantang naik pitam, tapi saking gemasnya sekaligus Nyawan telah melancarkan belasan kali tusukan, namun semuanya dapat ditangkis oleh senjata pensil laki-laki hal itu. Sedangkan laki-laki seh itu menggunakan kepandainya bergulat pula, ia melangkah maju hendak mencengkeram, untung luput. Berbareng Li Sulem sempat memaksa mundur orang seh itu setelah pedangnya menangkis tongkat silama. Dalam keadaan terdesak dan semakin berbahaya itu, tiba-tiba terdengar suara keresekan, sekilas Sulem melihat laki-laki yang luka itu sedang merangkak keluar dari tempat sembunyinya. Sulem terkejut, ia pikir orang ini terluka parah, kalau merangkak keluar berarti mengantarkan nyawa belaka. Tapi apa daya, terpaksa Sulem balas menyerang mati-matian dengan harapan dapat merintangi ketigalaan agar mereka tidak sempat menarik diri untuk membunuh buronan terluka itu. Dengan merangkak akhirnya laki-laki terluka itu dapat mencapai ambang pintu. Si Lama tidak berani menarik diri di bawah serangan pedang Sulem yang gencar, ia hanya berteriak, jangan sampai bangsat itu lari. Jangan khawatir si Yang Jin, biar aku yang bekuk dia, kata laki-laki Han. Kedua pensilnya bergerak dan menotok kanan-kiri, tampak dada Sulem terancam, tapi tahu-tahu pensilnya memutar balik ke arah N.Y.O. Terpaksa N.Y.O.Wan mengegos ke samping, kesempatan ini segera digunakan orang Han itu untuk melayang lewat samping N.Y.O.Wan. Karena mengira buronan Sileong itu sudah terluka parah, tentu dengan mudah dapat dibekuk. Habis itu masih bisa kembali membantu kedua kawannya membekuk Li Sulem dan N.Y.O.Wan. Sebagai jago Kang O.Wulung, orang itu tidak berani gegabah walaupun pihak lawan jelas terluka parah. Maka sebelah pensilnya disimpan, hanya sebuah pensil lain yang masih dipegangnya, setiba di samping buronannya segera ia mencengkram. Rupanya ia tidak mau menikam lawannya dengan pensil saja sebab khawatir lawan yang terluka itu akan terus binasa. Ia sudah siap siaga, tapi toh masih masuk perangkap laki-laki terluka itu. Di tangan orang itu sudah tergenggam sebuah Tok Liyong Piau, ketika lawan mencengkramnya segera ia pun sambut dengan tangannya, plak, ujung Tok Liyong Piau melukai telapak tangan orang Han itu. Nyata meski memang betul buronan Sileong itu terluka tapi keadaannya yang parah itu hanya buatan belaka, hanya pura-pura saja. Keruan orang Han itu mengerang kesakitan, pensil di tangan kiri terus menikam ke bawah, namun sudah terlambat. Bila mana sejak semula ia menotok hiat tu lawan dengan senjatanya tentu lawan tak bisa berkutik. Sekarang dia baru menggunakan pensilnya, tapi baru saja pensilnya bergerak, metu sudah berkunang-kunang. Kiranya racun Tok Liyong Piau sangat liai, selai masuk darah seketika pernapasan seng korban terganggu. Dalam keadaan demikian tikaman pensilnya menjadi meleset, laki-laki terluka itu sempang menggelinding ke samping dengan sisa tenaganya yang masih ada. Orang Han itu menjadi sempoyongan, boan keampit yang dipegangnya itu jatuh ke lantai laki-laki terluka itu cepat jemput pensil itu, disambitkan ke arah lawan sambil membentak, terima kembali barangmu sendiri kontan. Orang Han itu terguling. Laki-laki si Liyong yang terluka itu merangkak ke samping orang Han itu, ajaknya, kau bermaksud mencelakai aku, sekarang baru kau tahu rasanya Tok Liyong Piau. Bagaimana enak tidak? Racun Tok Liyong Piau kini telah bekerja hebat di tulang orang Han itu, dalam badannya terasa sakit ngilu laksana digigit oleh beratur ekor ular kecil. Dengan mandi keringat dingin menahan derita orang Han itu berteriak Liyongnya aku mohon padamu, lekas kau bunuh aku saja. Bunuh kau hektometer, masakah begitu enak jawab orang si Liyong? Bukankah kau murid yang tienlui? Dimanakah jahanam gurumu itu? Lekas katakan. Guruku sudah lama pulang ke Taitoh, ibu kota Kim, untuk merawat lukanya, sahut orang Han itu. Hektometer, jadi kalian guru dan murid telah bersekongkol dengan Kim, sekarang mulai main match lagi dengan tartar Mongol, jengek laki-laki si Liyong. Kalau berani boleh kau cari saja guruku, buat apa kau hanya menyiksa aku teriak orang Han. Aku mohon lekas kau bunuh aku saja. Kenapa buru-buru, kau masih ada waktu setengah jam, kalau racun sudah menyerang jantungmu barulah kau akan binasa, dengus orang si Liyong. Tapi-tapi aku tidak tahan lagi orang itu merintih. Yang mencelakai guruku selain bangsa tua siang, siapa lagi komplotannya? Di dalam pang kami siapa apa saja yang menjadi mad to mad to kalian? Lekas kau mengaku dan aku akan membereskan jiwamu secara cepat. Ia mengira orang itu pasti akan mengaku karena tidak tahan siksaan racun to Klyong Piyong, tak terduga orang itu mendadak berteriak, aku toh tak bisa hidup lagi, apa yang kau bisa perbuat atas diriku? Hektometer, bangsat si Liyong, jangan kau mimpi sekonyong-konyong darah munkrat dari mulutnya sehingga kepala dan muka laki-laki si Liyong berlumuran darah. Rupanya orang Han itu tidak ingin menderita lebih lama, maka dengan nekat ia menggigit putus lidah sendiri sehingga buyarlah tenaga dalamnya, racun juga lantas meluas dengan cepat, seketika ia terkapar binasa. Darah yang disemburkan itu berbisa dan membasai muka orang Si Liyong itu, walaupun tidak membahayakan jiwanya, tapi dasarnya ia sudah terluka berat, kena disemprot oleh darah yang berbawa mis lagi, keruan ia tambah payah. Dalam hati ia hanya berharap Seng Sumoai bisa lekas datang. Sementara orang Si Liyong itu menanyai korbannya, di sebelah sana si Lama dan Jagoseh juga tak bisa berkutik meski ada maksud mereka hendak menolong kawannya, tapi mereka dilabrak sulam dan N.I.O. Wan dengan gencar. Sebagai badai membarah, pedang N.I.O. Wan menyerang tanpa kenal ampun. Mendadak si Nona mementak, kena seret, pedang menembus leher Jagoseh itu, ketika pedang ditarik kembali, berlumuran darahlah batang pedangnya. Melihat kawannya terbunuh, didengarnya pula jerit ngeri kawannya orang Hon tadi, keruan si Lama menjadi pecahnya linya, sekuat tenaga ia coba bertahan. Di bawah sinar api dilihatnya pedangnya N.I.O. Wan yang merah berlumuran darah itu menyambar lagi ke arahnya, seketika semangat si Lama seakan-akan terbang ke awang, diam-diam ia mengeluh, matilah aku. Tapi jago silat pada umumnya tetap punya keinginan hidup meski menghadapi detik terakhir, secara otomatis si Lama juga meronta sekuatnya untuk mencari hidup. Saat itu tongkat si Lama sedang menahan pedang Li Sulem sehingga tidak sempat ditarik kembali untuk menangkis pedang N.I.O. Wan, tapi sebelah kakinya lantas digunakan menendang senjata lawan itu. Dengan gerak serangan N.I.O. Wan dan tenaga yang diagunakan mestinya kaki si Lama dapat tertabas kutung, si Lama sendiri juga menginsyapi resiko ini. Tak tersangka tendangannya itu ternyata membawa hasil, terang, pedang N.I.O. Wan tepat tertendang jatuh, hal ini sungguh diluar dugaan si Lama. Kiranya selama hidup N.I.O. Wan baru pertama kali ini ia membunuh orang, pada waktu pedangnya menembus leher jago seheta di N.I.O. Wan dalam keadaan gusar dan gemas. Tapi setelah itu, darah yang berlumuran itu telah bikin gugup padanya. Maka ketika dah menyerang si Lama, sesungguhnya hatinya sudah lemas, tenaganya kurang. Tentu saja si Lama sangat girang, cepat ia menerjang ke arah N.I.O. Wan. Serentak N.I.O. Wan tersadar juga setelah pedangnya jatuh dan cepat berkelit ke samping. Lari kemana bentak sulam sambil mengudak. Saat itu si Lama sudah melalui N.I.O. Wan, mendadak ia guncangkan tongkatnya ke belakang, terdengarlah suara mendering nyaring, sembilan gelang tembaga sekaligus melayang tiba. Kiranya gelang tembaga yang berada pada ujung tongkatnya itu dapat digunakan sebagai senjata rahasia, biasanya tidak sembarangan digunakan pada saat sekarang terpaksa ia mengeluarkan serangan terakhir itu. N.I.O. Wan sudah kehilangan pedang, kuatir dia tidak mampu menghindar, cepat sulam putar pedangnya secepat kitiran untuk melindungi N.I.O. Wan. Terdengarlah suara dering nyaring menghilukan, sembilan gelang itu terpukul jatuh semua, tapi lama itu pun sudah lari. Bagaimana kau? Wan Moai tanya sulam. N.I.O. Wan menjemput kembali pedangnya dan membersihkan lumuran darah, jawabnya, tidak apa-apa, aku cuma gugup karena membunuh orang untuk pertama kalinya. Asal kau berpegang pada pokok pikiran, bila aku tidak membunuh dia, akulah yang dibunuh olehnya. Dengan demikian kau tentu takkan takut atau gugup lagi. Lalu sulam membangunkan laki-laki S.I.O. Wan itu dan memberikan obat luka padanya. Sobat, tak perlu kau repot, aku sudah tidak berguna lagi, cuma, cuma agaknya laki-laki. Itu ingin memberi pesan apa-apa, tapi tenaga habis, suaranya menjadi terputus. Wan Moai kita masih punya sepotong jinsom, lekas kau keluarkan dan potonglah kecil, kata sulam. N.I.O. Wan mengiakan dan cepat mengeluarkan jinsom yang dimaksud dan dipotong menjadi lapisan kecil, lalu dijejalkan mulut orang itu. Khasiat jinsom paling baik untuk memulihkan tenaga dan memupuk kekuatan. Selang tak lama, terbangkitlah semangat orang S.I.O. Wan itu, katanya, L.I.O. Wan Kang mengucapkan. Terima kasih atas pertolongan kalian. Kiranya engkau adalah murid kok Tai Hiap yang bernama Li Sulem. Benar, kata Sulem. Sekarang depatlah kiranya kau mempercayai aku? Agaknya sebelum ini kau pernah mendengar namaku? Ya, Nona Beng mengatakan kau adalah orang baik, tampaknya Beng Tai Hiap yang selah paham padamu, ujar Liong Kang dengan menghela nafas. Kejut dan girang Sulem mendengar itu, ia menegas, jadi engkau bertemu dengan Beng Tai Hiap benar. Beng Tai Hiap dan putrinya baru pulang dari Mongol dan sengaja menyampaikan kabar ke gunung kami serta memberikan Tok Liong Piau, dari itu kami mengetahui Suhu, beliau sudah mengalami nasib malang. Oh, kiranya kau adalah murid Tu Bekseng, Tu Tai Hiap, pantas kau mehir menggunakan Tok Liong Piau, kata Sulem. N.I.O. Wan lantas menyela, dan sekarang dimanakah Beng Tai Hiap yang ditanya Beng Tai Hiap, tapi secara tidak langsung yang ditanya sebenarnya keadaan Beng Bing Xia. Beng Tai Hiap ada urusnya penting dan harus cepat kembali ke Kang Lam, maka sesudah bermalam, esoknya beliau lantas berangkat sendirian. Berangkat sendirian, jawaban ini membuat N.I.O. Wan ingin tahu, lalu dimanakah Beng Bing Xia sekarang? Tapi khawatir terlalu menyolok, terpaksa ia tidak jadi tanya lebih jauh. Dalam pada itu Sulem telah bertanya pula, Liong Heng, kedatanganmu ini tentunya bermaksud menuntut balas bagi gurumu. Apakah kau cuma datang sendiri? Waktu Beng Tai Hiap menyampaikan berita duka kepada kami, saat itu hanya aku dan seorang sute yang tinggal di Sanche, pangkalan di gunung, saudara-saudara seperguruan yang lain sedang bertugas keluar semua. Terpaksa kami berdua lantas berangkat sembari mengirim kabar kepada saudara-saudara seperguruan yang lain. Kami berangkat berempat, aku dan sisute, adik perguruan keempat, dan dua raubak. Tapi sekarang hanya tinggal aku seorang, bicara sampai di sini wajah Liong Kang menjadi sangat pucat. Sulem menduga teman-temannya tentu telah mengalami bencana di tengah jalan, maka ia tidak tanya lebih lanjut. Ia menyodorkan kantong air ke mulut Liong Kang dan berkata, minumlah sedikit, nanti saja bicara lagi. Setelah minum seteguk, lalu Liong Kang menyambung ceritanya, kami bertekas menuntut balas bagi suhu, tapi sebelum kami mengetahui siapakah musuh pembunuh suhu itu, di tengah jalan kami sudah di kuntitul kawanan keparat ini. Coba kalau Li Kongcu tidak menolong mungkin saat ini jiwaku sudah melayang. Maafkan aku tidak mampu memberi hormat padamu, terpaksa hidup lain jaman barulah aku dapat membalas budimu. Kau jangan khawatir, kau tentu akan sembuh, ujar Sulem. Sebaiknya kita cari suatu tempat untuk merawat lukamu, kemudian akan ku carikan tabib bagimu, dengan Jin Som tadi Sulem yakin jiwa Liong Kang akan dapat dipertahankan dua hari lamanya. Liong Kang tersenyum getir, katanya, aku cukup tahu keparahan lukaku, mumpung aku masih bernappas, biarlah ku ceritakan segala apa yang dapat ku katakan padamu. Karena Liong Kang tak mau diajak berangkat, terpaksa Sulem berkata, baiklah, jika demikian boleh kau istirahat di sini. Nanti saja bercerita pula. Namun Liong Kang melanjutkan ceritanya lagi, setelah ketiga kawanku gugur dan aku pun terluka parah, tapi akhirnya dapatlah ku selidiki siapa musuh pembunuh suhu itu. Tergetar hati Sulem, cepat ia bertanya, siapakah pembunuh itu maklum Ceprekseng adalah tokoh terkenal, maka pembunuhnya tentu jago silat luar biasa, dari itu Sulem sangat ingin tahu siapakah gerangan tokoh misterius itu. Yang Tianlui tutur Liong Kang dengan kata demi kata. Yang Tianlui Sulem mengulangi nama itu dengan menggumam. Nama ini seperti pernah ku dengar. Tiba-tiba Sulem teringat suatu peristiwa di mana 12 tahun yang lampau, waktu itu belum lama ia masuk perguruan. Suatu malam datanglah beberapa orang mencari gurunya secara tergesa-gesa. Lalu gurunya lantas berangkat bersama orang-orang itu, Sulem disuruh menjaga rumah, katnya 2-3 hari. Kemudian gurunya baru kembali. Tapi ternyata 7 hari kemudian gurunya baru kembali. Bahkan dengan muka pucat, malahan bajunya juga berlepotan darah. Waktu sulam tanya apa yang terjadi barulah diketahui malam itu Sang Guru telah diajak pergi mengerubut seorang iblis besar. Menurut cerita gurunya, katanya iblis besar itu datang dari utara dan telah melakukan beberapa kejahatan di daerah Kang Lam, beberapa tokoh bulim terkenal di Kang Lam telah menjadi korban, sebab itulah jago-jago silat daerah Kang Lam sama bergabung hendak membinasakan gembong iblis itu. Tak terduga dalam pertarungan sengit itu gembong iblis itu sempat melarikan diri walaupun menderita luka. Sebaliknya jago silat Kang Lam juga belasan orang yang terluka. Nama gembong iblis itu persis adalah Yang Tian Lui. Selesai sulam menguraikan kisah dulu itu, Liyong Kang berkata, Memang betiul, ialah Yang Tian Lui ini. Ia terluka juga kena pukulan Tai Lik Kim Kong Chi yang gurumu, setelah lari pulang ke utara, lalu tiada kabar beritanya lagi. Selama belasan tahun tiada orang Kang Ho yang melihat jejaknya. Ada orang mengatakan dia telah mampus, ada yang bilang dia mengasingkan diri untuk berlatih sejenis ilmu silat berbisa untuk menuntut balas lagi. Baru sekarang aku mengetahui bahwa gembong iblis ini sebenarnya masih hidup, dia pun tidak mengasingkan diri, tapi telah masuk istana Kim dan menjadi pentolan istana. Musuh-musuh yang kutemukan sepanjang jalan kali ini adalah Begundal Yang Tian Lui, di antaranya ada muridnya, ada jagoan kerajaan Kim sendiri, bahkan ada jagoan dari Mongol. Padahal di antara negeri Kim dan Mongol saling bermusuhan, mengapa busu Mongol campur bersama busu Kim, hal ini sangat mengherankan, bukan mustahil secara diam-diam Yang Tian Lui telah bersekongkol dengan tartar Mongol. Yang Tian Lui dengan dua pembantunya yang kuat telah kepergok guruku di Gurung Gobi, dalam pertarungan sengit itu kedua pembantu Yang Tian Lui telah dibinasakan oleh guruku, Yang Tian Lui sendiri juga terluka parah dan sekarang telah lari pulang ke Taito untuk merawat lukanya. Kasihan guruku dalam keadaan sendirian, setelah terluka parah tidak mendapat bantuan orang, akhirnya beliau meninggal di padang pasir. Hal ini ku dapat tahu dari seorang tawanan kemarin dulu. Dari laki-laki itu tadi ku ketahui pula hal-hal lain yang lebih banyak. Orang ini bernama Ing Chai, murid Yang Tian Lui. Napas Liong Kang semakin memburu, suaranya juga makin lemah. Diam-diam Solem terkejut, ia heran mengapa Jin Som yang dia berikan tadi tiada membawa khasiat apa-apa. Cepat katanya, Liong To'ako, ceritamu disambung lagi lain kali. Paling penting sekarang kita harus mencari suatu tempat aman untuk merawat lukamu. Liong Kang menunggak keluar, dilihatnya subuh sudah tiba, ufuk timur sudah mulai remang terang. Tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata pula, Oh Arng yang kutunggu mungkin tidak keburu datang kemari, Li Kongcu, aku mohon bantuan dua urusan padamu. Jangan kau pikir hal-hal yang tidak baik, kau tentu dapat bertemu dengan kawanmu nanti, ujar Solem. Tidak, aku tidak sanggup menunggu lebih lama lagi, kata Liong Kang lemah. Dua urusan ini sangat penting mumpung aku masih bernafas harus lekasku katakan padamu. Sesungguhnya Solem tidak percaya Liong Kang akan mati dalam waktu singkat, tapi mendengar ucapannya yang serius itu, agar perasaan orang bisa tenteram, terpaksa ia menjawab, Baiklah, boleh kau katakan padaku. Siapakah orang yang kau tunggu, kira bagaimana aku harus menghubungi mereka? Seorang di antaranya sudah kau kenal, dia, dia adalah putri Beng Tai Hiap, Beng Bing Xia, tutur Liong Kang. Solem dan Nye Owen bersuara kaget bersama. Orang yang ditunggu Liong Kang ternyata Beng Bing Xia termasuk di antaranya, hal ini sungguh diluar dugaan mereka. Sepanjang jalan aku telah meninggalkan kode, tentu mereka akan menguntip ke sini. Urusan pertama aku mohon kalian suka memberitahukan nahwa musuh pembunuh guruku adalah yang Tian Lui. Baik. Dan urusan kedua sahut sulem. Urusan kedua ini, A.I. Kira bagaimana harus ku katakan, Liong Kang menghela nafas seperti ada apa-apa yang sukar dijelaskan. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang cepat mendatangi. Dengarkan itu, apakah Nona Beng yang datang seru Nye Owen? Kejut dan girang Liong Kang bercampur aduk, serunya lega, ah, akhirnya datanglah mereka entah karena lukanya yang parah atau pengaruh guncangan perasaannya itu mendadak matanya mendulik, lalu jatuh pingsan. Sulem terkejut, Liong Kang dipegangnya dan digoyang-goyangkan bahunya sambil berseru, Liong Heng, sadarlah. Sementara itu lari kuda tadi sudah sampai di depan rumah gilingan, ternyata penunggangnya adalah wanita muda berbaju merah. Sulem merasa tidak kenal Nona ini, ia terheran-heran dan berpikir, mengapa tadi Liong Kang bilang bengbing siah jangan-jangan wanita ini hanya orang lalu biasa saja, sebaliknya Nye Owen tidak pernah kenal beng siah, ia mengira yang datang ini benar Nona Beng, dengan perasaan kacau ia memataknya. Tak terduga mendadak Nona baju merah itu lantas membentaknya, kurang ajar, kalian berani mencelakai Suhengku berbareng. Ia terus melemparkan senjatanya ke atas kepala Nye Owen, senjata itu berbentuk cengkeram tangan yang bertali. Sama sekali Nye Owen tidak menduga dirinya akan diserang, keruan ia terkejut, terpaksa ia menjatuhkan diri dan berguling ke samping, ser, cengkeram bertali Nona itu menyamber lewat atas kepalanya. Bahwa seorang perempuan muda dipakai berguling-guling di atas tanah tentulah tidak sedap dipandang mata, maka Nye Owen menjadi gusar, begitu melompat bangun, pelang lantas dilolos. Tapi cepat luar biasa cengkeram tangan lawan kembali menyamber tiba. Dengan gusar Nye Owen membentak, Bing Xia, mengapa kau tidak tahu aturan terang, cengkeram orang kena disampuk oleh pedangnya sehingga memercikan lelatu api. Nona baju merah itu pun terkejut, serunya, kau kenal Beng Bing Xia. Saat itu Liong Keng kebetulan sudah siuman kembali serunya, Sumo Ai, berhenti. Mereka adalah penolongku. Baru sekarang Nona baju merah itu tahu telah terjadi salah paham. Cepat ia menyimpan senjatanya dan minta maaf kepada Nye Owen, di tengah jalan aku mendapat kabar buruk tentang Suheng, maka cepat memburu kemari, maka tadi aku mengira kalian yang mencelakai Suhengku. Harap Cici jangan marah atas kekasaranku tadi. Tidak apa-apa, silahkan kau melihat keadaan Suhengmu, jawab Nye Owen walaupun dalam hati kurang senang. Saat itu Liong Keng dapat bicara dengan lebih keras terdorong oleh rasa girang datangnya Seng Sumo Ai, ia perkenalkan, ini adalah Li Kong Chu, Li Sulem. Nona baju merah itu tercengang dan menegas, jadi kau ini Li Sulem. Ya, tapi sekali-kali bukan Li Sulem yang mau bantu kejahatan sebagaimana disangka, sahut Sulem. Semula aku pun rada salah paham, baru sekarang aku tahu Li Kong Chu sesungguhnya adalah orang baik, ujar Liong Keng. Memangnya, orang yang dapat dipercayai Nona Beng masakah bukan orang baik, kata Nona baju merah dengan tertawa. Liong Keng menoleh ke arah Nye Owen lantas berkata, dan ini Nona tapi mendadaknya. Ingat nama Nye Owen juga belum diketahuinya. Dengan hambar Nye Owen lantas berkata, aku si Nye Owen bernama Wan. Kembali si Nona baju merah terkesiap, pikirnya, kiranya mereka bukan kakak beradik. Dari air muka dapatlah Nye Owen menerka apa yang sedang dipikirkan, tanpa terasa timbul rasa kecut dalam hatinya dan penasaran pula, sikapnya terhadap Nona baju merah itu pun menjadi lebih dingin lagi. Entah tahu tidak Nona baju merah itu, namun sama sekali ia tidak ambil perhatian dan masih memanggil, Nye O Cici, aku si tub bernama Hong. Banyak terima kasih atas pertolongan kalian terhadap Suhengku. Suhuku adalah ayahnya, Liong Keng menambahkan. Baru sekarang Suheng mengetahui bahwa Nona baju merah bernama Suheng ini adalah putri Turek Seng, pantas memiliki kepandayan sebagus itu. Suheng tidak sempat banyak bicara dengan Suheng berdua, habis memberitahukan namanya segera ia mendekati Seng Suheng, katanya, Jisuko, bagaimana lukamu? Coba ku lihat, sudahlah sumuai, tidak perlu kau repot lagi, aku sudah tidak berguna pula. Musuh pembunuh ayahmu adalah yang Tian Lui, kata Liong Keng dengan tersenyum getir. Lalu siapa lagi yang mencelakai kau? Aku akan menuntut balas bagimu, kata Tuheng. Aku sudah membalas dengan tanganku sendiri, kata Liong Keng sambil menunjuk mayat Ing Jai. Tentu kau kenal dia bukan? Dia adalah murid yang Tian Lui, aku telah membinasakan dia dengan Tok Liong Piau. Nye Wan adalah nona yang cermat, ia merasa apa yang dikatakan Liong Keng itu banyak ciri yang mencurigakan. Ia heran mengapa Liong Keng sengaja berdusta kepada Seng Sumuai. Dalam pada itu terdengar Tsu Hang sedang berkata, aku tidak percaya, kepandayan Ing Jai terbatas, masakah dia mampu mencelakai kau? Aku dikerubut oleh mereka, kata Liong Keng. Tapi Tsu Hang masih kurang percaya, katanya, baiklah, akan kuobati kau, aku membawa si Yauhu Antan yang mujarab untuk luka dalam, berbareng itu sebelah tangan Tsu Hang sudah lantas memegang Nadi Liong Keng untuk memeriksa keadaan lukanya. Liong Keng berusaha meronta, katanya, lukaku sudah pasti tak bisa disembuhkan, kau, kau. Tak bisa disembuhkan juga akanku periksa dulu, aku harus mengetahui siapakah musuh yang mencelakai kau ujar Tsu Hang. Bahwasannya Liong Keng tidak mau diperiksa keadaan lukanya, sebaliknya Tsu Hang memaksanya, bahkan air mukanya menunjukkan perasaan yang aneh, seperti bingung, seperti khawatir, malahan bercampur pula perasaan marah. Melihat itu Li Sulem juga bingung dan merasa dibalik semua itu tentu ada hal-hal yang ganjil. Rupanya Liong Keng tak bisa meronta lagi, katanya kemudian dengan menghela nafas, sakit hatiku tak bisa dibalas, sumuai, hendaklah kau melupakan soal ini saja. Tiba-tiba wajah Tsu Hang berubah pucat, teriaknya, kiranya kakakku yang melukai kau. Dia melukai kau dengan Tok Chiang, pukulan berbisa, pada setengah bualan yang lalu dan racunnya baru sekarang bekerja. Dia, kenapa dia mesti berbuat sekeji ini padamu? Sudahlah, sumuai, kecuali ayahmu hidup kembali di dunia ini, tiada seorang pun yang sanggup menyembuhkan pukulan berbisa kakakmu. Sebab itulah kau tidak perlu repot lagi. Pada bajuku ada sepucuk surat berasal dari Samsute yang ditujukan kepadamu. Ambilah suratnya. Ia tidak menjawab pertanyaan Seng Sumuai tadi, tapi To Hong sendiri sudah jelas mendengar kata-katanya itu. Segera Tsu Hang ambil sepucuk surat itu, tangannya sampai gemetar dan air matuh berlinang, katanya, Jisuko, semuanya ini gara-gara kami sehingga kau yang menjadi korban. Kau tidak bersalah, mengapa sama sekali kau tidak membela diri? Wajah Liong Kang yang pucat itu menampilkan senyum puas, katanya, aku tidak anggap berbuat salah, kalian juga tidak salah. Aku merasa senang bisa berbuat sesuatu bagi kalian asalkan kalian dapat memahami perasaanku. Ya, aku paham, jawab Tsu Hang sambil memegang ratangan Liong Kang. Jisuko, aku akan berterima kasih padamu untuk selamanya. Adakah urusanmu yang perlu kau pesankan? Janganlah kau dendam kepada kakakmu, hanya kau mesti waspada padanya, kata Liong Kang. Setelah aku mati, harap abu tulangku kau bawa pulang, aku tidak ingin terkubur di tanah asing. Sumo Ai, kau jangan khawatir Ciok Sute pasti akan kembali di sisimu, sampai kalimat terakhir itu suaranya sada sangat lemah, Tsu Hang mesti mendekatkan telinganya barulah dapat mendengarkan dengan jelas. Lambat laun Tsu Hang merasa bibir Seng Tsu Hang sudah dingin, waktu diperiksa ternyata sudah berhenti bernafas. Pelahan Tsu Hang meletakkan mayat Liong Kang. Ia memberi tanda agar sulam dan Nye Oan menyingkir. Lalu dikeluarkannya sebutir benda hitam, ketika dilemparkan. Kemayat Liong Kang mendadak benda hitam kecil itu meletus dan mengobarkan api. Dalam sekejap saja sekujur mayat Liong Kang itu lantas terbakar dan menjadi abu. Kiranya benda hitam itu adalah salah satu senjata rahasia khas keluarga Tu, namanya HWL Yong Chu, mutiara naga geni, terbuat dari bahan yang mudah terbakar dicampur dengan belerang. Nye Oan sampai terkejut dan lekas berpaling kesana. Menurut kebiasaan pada zaman itu, orang mati harus dikuburkan, pembakaran mayat tak pernah dilihat Nye Oan. Namun Tsu Hang ternyata tidak merasakan apa-apa untuk membakar jenazah Su Heng-nya. Habis itu barulah Tsu Hang membuka sampul surat tadi, dengan menahan air mati ia membaca surat itu, lalu menggumam sendiri dengan menyesal, Oh, Jisuh Heng, maafkan atas kesalahanku, tanpa dosa kau telah menanggung tekanan batin selama ini. Kemudian Tsu Hang mengeluarkan kantong untuk mengisi abu jenazah Liong Kang dan digantung di atas pelanannya, lalu mencemplak ke atas kuda. Tsu Li Hiap, apakah kau akan terus berangkat? Tanya Sulem. Kedua anak buah ayahmu, yaitu Song Tilun dan Li Usem Nio sekarang masih berada di Mongol. Terima kasih atas beritamu ini, cuma kami tiada rencana pergi ke Mongol, jawab Tsu Hang. Oh ya, ada sesuatu urusan harus ku beritahukan padamu, mendadak ia berhenti dan memandang sekejap ke arah Nye Oan. Hati Sulem berdebar karena dapat menerka apa yang hendak dikatakan orang. Benar juga, segera terdengar Tsu Hang berkata pula, Beng Bing Xia berada di tempat kami sana, tidak jauh dari sini. Bila kau ingin menemui dia boleh berangkat bersamaku. Meski Sulem sudah bertunangan dengan Nye Oan, tapi terhadap Beng Bing Xia tetap belum terlupakan. Kini tiba-tiba Tsu Hang mengajaknya pergi menemui Beng Xia, keruan membuatnya serba kikuk. Pertama Tsu Hang tidak mengajak sekalian Nye Oan, sudah tentu ia tidak bisa meninggalkan Nye Oan untuk menemui Beng Bing Xia sendirian, kedua Sulem kini sudah bertunangan, dalam keadaan demikian ia merasa ada lebih baik tidak menemui Beng Xia. Sudah tentu juga ada manfaatnya jika menemui Beng Xia, yaitu dapat memberi penjelasan akan kesalahpahaman ayah Nona Beng itu. Namun soal ini Tsu Hang dapat menceritakannya nanti dan dari hal ini dapatlah membuktikan bahwa Sulem telah tidak mengecewakan harapan Beng Xia. Apalagi kalau mereka sudah bertemu dengan Song Tilun dan istrinya, tentu semua duduk perkara akan lebih jelas. Tsu Hang tidak tahu kekusutan pikiran Sulem, ketika melihat pemuda itu tidak menjawabnya, ia menjadi tidak sabar dan mengerutu di dalam hati. Akhirnya bicaralah Sulem, kami buru-buru ingin pulang, maka harap bantuanmu menyampaikan permintaan maafku kepada Nona Beng saja. Hendaklah kau jangan salah wesel, bukan Beng Cici yang ingin bertemu dengan kau, tapi akulah yang tanya kau hendak menemui dia atau tidak karena aku tahu kalian pernah berkenalan, kata Tsu Hang dengan kurang senang. Jika kau tidak mau ikut, maka sudahlah urusannya, kenapa pakai minta maaf segala? Habis berkata, sekali pecut kudanya, segera Tsu Hang meninggalkan Sulem berdua. Keruan wajah Sulem merah jengah oleh holok-holok Tsu Hang tadi. Katanya dengan tertawa kikuk, aku memang tidak pandai bicara, Nona Tsu Hang ini pun bertabiat aneh. Ayahnya berjuluk Ek Pak Jin Mo, putri gembong iblis yang terkenal sudah tentu bertabiat lain daripada yang lain, kata Nye Owan dengan tertawa. Cuma untung kau takkan menjadi suaminya sehingga kau tidak perlu ribut tentang tabiatnya yang aneh itu. Nah hari sudah terang-benderang, marilah kita berangkat saja. Kembali aku salah omong lagi, Sulem menyengir. Baiklah. Mereka melarikan kuda dengan berendeng, sampai sekian lamanya Nye Owan tidak membuka suara lagi. Sulem lantas mengada, katanya, sungguh tidaknya Nali Yong Kang dicelakai oleh Su Hangnya sendiri. Entah apa sebabnya. Tupuk Seng berjuluk iblis, tentu anak muridnya sedikit banyak juga ketularan bau iblis, ujar Nye Owan. Perselisihan antara mereka sendiri tak perlu kita urus. Aku cuma omong iseng saja, siapa yang mau urus persoalan mereka, kata Sulem tertawa. Cuma, meski Tupuk Seng berjuluk iblis, sesungguhnya dia bukan tokoh siap hei. Aku tahu banyak pembesar Kim yang tewas dibunuh olehnya, kata Nye Owan. Tapi pribadinya tak menentu, perbuatannya juga ganas, betapapun tak bisa disamakan dengan kaum pendekar dari Ching Pei. Rahasia apa yang menyelubungi sengketa antara anak murid Tupuk Seng? Dapatkah Li Sulem mengikat jodoh dengan Nye Owan secara kekal tanpa rintangan?